Kunci C Mayor Model pertama Model kedua Model ketiga Kita telah A11 Untuk model pertama Kamu butuh tiga jari ini Dan kamu tempatkan di Pertama atau lunjuknya di Senar dua fret satu Jari tengah di senar empat fret dua Dan jari manis Di senar lima fret tiga Bunyikan semuanya Kecuali senar paling atas Senar enam jangan sampai bunyi Karena nanti rancu bassnya Kelingking disini masih Nganggur Jadi Dalam konteks tertentu Mungkin dia akan ngegodain jari-jari Yang lainnya atau mungkin dia akan cari perhatian Tapi kamu jinakin aja Jadi dia jangan sampai kemana-mana Nah Ini untuk model pertama Model kedua seperti ini Kita bisa sebut dengan kunci balok Sebenarnya Tidak ada perbedaan antara kunci balok Maupun kunci biasa Membeda-bedakan itu sama dengan Kamu membedakan orang negro sama orang cina Sebenarnya gak perlu dibedakan Kita semua sama di mata Tuhan Betul? Betul Untuk model kedua seperti ini Kamu harus menekan Jari telunjuk ini Dari sepanjang senar lima sampai senar satu Terus ketekan semua Sebenarnya gak perlu tengah-tengahnya juga sih Cuman Biar Pakem aja gitu Sisanya Ini Tiga jari sisanya ini Jari tengah jari manis dan jari Kelingking Kepake semua disini Sama halnya seperti kamu membentuk kunci A disini Ya kan Tapi ini geser semua ke fret 7 Nah fret 7 disini dan telunjuk ada di fret 5 Salah Geser sini Fret 5 Hampir saya sesat memberikan ajaran Mohon maaf Fret 5 untuk tiga jari ini Dan fret 3 itu untuk menaruh jari Telunjuk Lalu bunyikan Sama halnya seperti model yang pertama tadi Senar 6 jangan dibunyikan Karena nanti rancu bassnya Seperti itu Model ketiga You go all way back to Nah Senar 8 Disini ngebloknya di senar 8 Kali ini berlaku untuk semua senar Dari senar 1 sampai senar 6 Keblok semua pake jari telunjuk Terus sisanya tiga jari ini Kamu akan tempatkan jari tengah Di senar 3 Lalu senar 4nya ditaruh Jari kelingking Jari manisnya di atasnya Gitu Nah ini C juga Oke Kamu bisa memvariasikan Bentuk jari kamu disitu Mau dikombinasikan antara pola 2 Dengan pola 3 Juga bisa Salah satu bentuk fusionnya Mungkin seperti ini Ini adalah gabungan dari yang disini Tiga ini Ya kan Sama Yang di bawah Paling bawah dari sini Nah Kadang ini akan sering kepake juga Bisa jadi Kombinasi berikutnya Antara sini Sama sini Maka akan seperti ini Dia pake bassnya Untuk senar 6 Kemudian ini Kepake lagi disini Dari bentukan yang sini Ya kan Kayak gitu Terus apa lagi Kalau mau dikombinasikan Macem-macem Kalau kamu mau bentuk Pola keempat pun juga bisa disini Ini juga kunci C namanya Tapi karena Sepertinya Jarang dipake Jadi Kita gak usah bahas aja Oke Mudah bukan? Dan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih.